Presiden Jokowi menuai kritik karena membahas anggaran makan siang gratis yang menjadi program paslon nomor urut dua Prabowo Gibran dalam rapat kabinet pada hari Senin tanggal 26 Februari lalu. Presiden Jokowi dianggap tidak menghormati proses Pilpres 2024 sebab hingga saat ini KPU masih melakukan proses penghitungan suara. Kritikan itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Indonesia Jojo Rohi pada hari Senin 26 Februari lalu. Dilansir dari wartakotalife.com Jojo mengatakan bahwa rapat kabinet Jokowi itu tidak menghormati proses pemilu. Jojo juga mengatakan seharusnya KPU bisa mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan. Jojo pun menilai bahwa semua program capres-cawa pres selanjutnya merupakan kewenangan presiden terpilih bukan presiden pertahan. Oleh karena itu menurutnya Jokowi kini telah berupaya cawe-cawe terhadap presiden yang akan terpilih. Dan melihat hal itu Jojo pun mengatakan bahwa capres terpilih harusnya tersinggung dengan tindakan Jokowi tersebut. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.